Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga Nah gimana ini kabar kalian semua, semoga baik-baik aja ya teman-teman, amin Nah hari ini aku mau share kegiatan aku habis belanja ya teman-teman Itu seperti biasa, aku belanja untuk satu minggu ya teman-teman Nah kebetulan stok di rumah tuh udah pada habis, jadi aku langsung aja kerja buat belanja Nah itu aku belanjanya gak ke pasar, karena buru-buru ya teman-teman, karena kan anak sekolah Terus yaudah belanjanya di warung aja Nah kalau beli sayuran aku di warung, kalau beli ayam ini tuh ada dekat rumah aku tuh kayak Pemotongan ayam besar gitu loh teman-teman Jadi kayaknya dia supplier buat ke pasar-pasar juga mungkin Atau gimana ya gak tau, karena besar banget gitu Dan bisa eceran gitu Tapi gak enaknya gak beli di pasar tuh ya seadanya gitu loh teman-teman Ya seadanya di warung, pokoknya seadanya, bener-bener seadanya yang ada di tempat yang kita kunjungi Kalau misalkan di pasar kan kita bisa ngeliling ya teman-teman Kita mau beli apa juga pasti ada gitu Karena kan tokonya banyak banget kan di pasar Aku juga kadang kalau misalkan beli di pasar itu Suka kalap gitu loh teman-teman Yang gak diputuhin Tapi ternyata dibeli gitu Ya walaupun udah dicatat pakai catatan ya teman-teman Apa aja yang mau dibeli Tapi tetep gitu Pasti ada 1-2 barang tuh yang gak ada di catatan aku beli gitu Kalian juga sama sih kayak aku Awas cuman aku aja Komen di bawah ya teman-teman Nah ini tuh kebetulan di warung juga tadi ada ikan nila Sebenernya aku tuh pengennya ikan mas Tapi kebetulan gak ada Jadi yaudah aku beli ikan nila aja Ini tuh aku mau dibikin past mall gitu ya teman-teman Karena suami aku gak suka perikanan Jadi aku cuman beli 3 ekor Tadi tuh 3 ekor tuh kayak setengah kilo lebih dikit ya teman-teman Nah tapi udah dibersihin juga Ini aku tinggal bersihin ya sisa-sisanya gitu ya teman-teman Nah alhamdulillah perayaman ikan dan tahu udah beres Dicuci-cuci aku tirisin dulu Baru aku lanjut bongkar-bongkar belanjaan yang lain Ini aku ada beli baso urat kayak gitu Terus ada sosin, tomat, gula merah Ini ada kulit lumpiah ya teman-teman Terus ini ada tahu sumedang Aku gak tau berapa Pokoknya itu karena di warung jadi bungkusan gitu Terus ada toge Terus ada bumbu racik sama saus tomat Terus bumbu racik juga Terus ini beli cireng Ini beli kue tiau Terus beli buncis Ya ini gak tahu tadi berapa buncisnya Karena aku ambil aja seperlunya aku gitu ya teman-teman Nah ini juga ada wortel Sama wortel juga gak aku kira-kira Karena yaudah seperlunya aku aja butuhnya berapa biji gitu ya Terus aku beli jagung, kol Seperti biasa cengek, satu on Ini ada kara Karena aku mau bikin opor Jadi butuh kara ya teman-teman Nah ini bawang daunnya aku beli 3 ribu Selainnya beli 1 ribu aja Nah alhamdulillah udah beres bongkar-bongkar Aku mau lanjut susun-susun ke kontainer ya teman-teman Nah seperti biasa Ini tuh cengek itu harus dipetikin dulu ujungnya ya Sebelum dimasukin ke kontainer Tapi aku gak dicuci dulu ya teman-teman Karena kalau dicuci tuh harus nunggu kering dulu Agak lama gitu ya Jadi yaudah lah Nanti aja dicuci Emang ngedadak gitu ya Nah terus ini aku lepas-lepasin dulu kulit lumpiahnya Karena kan kulit lumpiah itu kayak nyatu gitu ya teman-teman Karena aku tuh mau dimasukin ke kulkas Jadi aku seperti biasa tuh suka di lepas-lepasin dulu satu-satu Karena takutnya kalau nanti di kulkas tuh Jadinya makin rapet gitu ya teman-teman Nah ini aku beli sayap setengah kilo Terus ikannya 3 ekor Tahu putihnya 1 bungkus Tahu kulitnya 1 bungkus Ceker setengah kilo Terus ini ayam campurnya aku 1 kilo Cengek 1 on Basso uratnya 1 bungkus gitu Terus sosinnya tuh Aku ambil 3 tangkai gitu Nah sambil rapi-rapi Ini aku mau sapa-sapa dulu kalian semua ya teman-teman Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Amin Nah Kegiatan kalian hari ini ngapain aja teman-teman Komen di bawah ya Udah pada belanja belum? Atau hari ini lagi masak apa? Lagi pada ngapain juga? Komen di bawah ya Nah untuk yang suka komen masak apa hari ini Aku tuh makasih banget Karena aku kayak punya inspirasi Mau masak apa nanti di rumah gitu ya teman-teman Karena buat nentuin menu masakan tuh Suka bingung gitu ya Suka bosen Apa lagi ya Harus gimana lagi ya Jadi aku tuh seneng banget Kalau misalkan kalian semua share-share Masakan kalian hari ini Dan terima kasih yang udah nontonin video aku Jadi bikin aku semangat buat bikin video ya teman-teman Nah mudah-mudahan kalian semua gak bosen Buat nontonin video aku Karena video aku hanya kegiatan seorang ibu rumah tangga di rumah Ngapain aja sih Nah lanjut balik lagi ke video Karena ini tuh udah rapi semua ya teman-teman Ini langsung aja aku mau masukin ke gulkas Tapi ternyata kontainer yang buat cekernya tuh gak cukup Jadi aku tuker dulu kontainernya teman-teman Ternyata tuh aku bingung Mau pake kontainer yang biru ini Apa yang kuning gitu Karena kalo yang kuning tuh kayak kegedean gitu Dikira aku bakal cukup di kontainer yang biru Ternyata gak muat ditutup ya teman-teman Ya jadinya harus nyuci deh Nah seperti biasa Kalo perayaman, ikan, gini Aku langsung masukin ke freezer Kalo yang lainnya aku masukin ke Gulkas yang bagian bawah ya teman-teman Alhamdulillah udah rapi semua Stoknya udah aman buat 1 minggu ke depan Terima kasih udah nonton Dadah